Halo guys, aku Henry Saputra Video yang kalian tonton ini Aku menguploadnya di mana? Ya, bentuk perjuangan juga sih Oke, langsung saja kita mulai Di video kali ini Aku akan menjelaskan Tutorial cara grading video Sesuai dengan Video yang kemarin aku bilang Aku akan membuat video mengenai Color grading Nah, disini seperti biasa Aku menggunakan Sony Vegas Pro Versi 13 Jadi, kalau aku mau grading Itu kunci utamanya Poin pertama yang harus aku perhatikan Yaitu kesamaan Antara kontras video satu Dengan video yang lainnya Jadi, poin pertama Kita harus samakan dulu Keterangannya sama saturasiannya Gitu lah pokoknya Jadi, misalnya disini Nah, ini kan pakai Los aja ya Ini kan pakai Osmo Nah, ini kan berbeda sama DSLR Misalnya yang ini Ini ya Bentar Kita coba matikan dulu Seperti ini Nah, ini kan di JOSMO Dan yang sebelahnya ini Adalah DSLR Nah, warnanya kan beda Jadi, poin pertama yang aku lakukan Yaitu Mensamakan dulu warnanya Nah, kalau di Osmo ini kan agak Ibaratnya brightness-nya berlebih Jadi, harus kontrasnya ditambah sedikit Biar Biar lebih agak tajam Nah, jadi caranya harus seperti ini Brightness and contrast ya Ini di Osmo ya, kenapa agak lembut-lembut Dimana gitu Jadi, untuk tajamkan lagi Cukup naiknya kontrasnya Nah, seperti itu Perubahnya kan Kenambah Nah Oke Nah, bagaimana? Bersamanya udah mulai nampak Nah, kalau udah gini sih Udah lumayan udah cukup Udah cukup bagi aku Selanjutnya yaitu Disini aku akan Memberitahukan kalian Teknik ya Di grading di Sony Vegas tuh Dia ada dua cara Yang pertama Per video Dan yang satu lagi Per track Nah Kalau aku biasanya Yang per video itu Yaitu untuk Menyamakan aja sih Menyamakan Warna video Dari yang satu Dengan yang lainnya Misalnya di Osmo tadi Dengan di SLR Itu per video Nah, baru untuk Warna-warna spesialnya Itu di tracknya Disini Disini aku nganunya Jadi Kalau sudah Disamakan warnanya Aku langsung masuk ke sini Ke tracknya Langsung Seperti ini Nah Biasanya poin-poin yang aku pakai Itu yang paling penting Color corrector Oke Dan Jika kalian melihat Video aku yang tutorial Smooth zoom Itu kan ada Plugin new blue effect Nah, disitu juga Terdapat Preset untuk Grading Disini Videonya Ini linknya Sekarang kalian buka sendiri Eh, salah Buka sini Disini Kiri kanan Kiri Coba kiri Nah, ini Ini kalau kalian download yang New blue effect Ini Di filter package Kalian buka Nah, ini ada Grading-grading juga Khusus Bonus Nah, itu Selanjutnya Kita balik Apa yang biasa aku pakai Yaitu yang tadi Color corrector Cara makanya Tinggal kalian double-click aja ya Dari sini Ini kalian klik Dari sini ya Klik Nah Ini kan aku udah ngisi Kalau belum diisi Nanti kayak gini Jadi yang aku pilih itu Color corrector Light ray Dan brightness And contrast Oke Itu biasanya Tiga itu yang paling Paling sering Aku pakai Nah, kalau udah Sekarang kalian klik Oke Dia kalau udah ditambah Munculnya disini ya Oke Silahkan kalian klik Oke Nah, ini kan sudah ada nih Ini kenapa Nggak berubah Karena ini Aku matikan Jadi kalau mau pakai Kalian checklist aja Tapi biasanya Kalau udah baru pakai Dia langsung checklist sendiri Ke checklist Otomatis Jadi yang pertama Kita atur brightness And contrastnya Nah, disini Kalau Aku sih Contrastnya ya Diatur Agar Tidak terlalu berubahan Sih Sama yang tadi Biar tak Tabrakan juga Sama grading Brightness and contrast Per video tadi Jadi disini Paling aku naikkan Sedikit saja Nah, setelah itu Biasanya disini Aku nge-save Save dari Settingan Grading ini Brightness and contrast Biasanya begini Jadi Kalau aku Disini aku save Ibaratnya Presetnya jadinya Misalnya ini kan Tes Ini aku save Oke Ini kan udah Kesehatan nih Otomatis Nih Tes Jadi Selanjutnya Kalian bisa grading Dengan Contrast yang sama Di video yang lainnya Caranya Gampang sekali Kayak tadi Kalian cari Tadi kan Brightness and contrast Nah, ini Nah, ini Nah, ini Coba Nah, ini udah ada Jadi Otomatis kita Tidak usah Bingung-bingung lagi Cari Preset yang telah Kita buat tadi Apalagi di Color Corrector Di sini Ini Jadi Jadi otomatis Dia pasti Sama Nah Untuk color Corrector Aku biasanya Settingnya Di sini Di Saturation Maksudnya Di saturation Aku menaikkan sedikit Biar warnanya Tidak terlalu Pucat Itu Di setiap Video Pastinya Nah, dan Untuk warna Videonya Kalian settingnya Di sini Dari Low Middle Dan High Ini Kalau Low Biasanya Untuk yang Gelap Tempat-tempat Gelap Nah Ini yang Kita Kita Gelap Kan Kalau Low Kalau kita Ke Biru Nampak Biru Nah Seperti Itu Ini Kalau Kita Sini Pink Pink Lihat Kalau Middle Ini Kayak Pertengahan Sih Yang Middle Ini Disini Ini Lihat Come on Motor Lagi Masih Ada Nah Selanjutnya Jika Sudah Yang High Kalau Yang High Biasanya Crown Lihat Contras Ini Berubah Jadi Itu Middle Low Dan High Jadi Kalian Bisa Pilih Warna Warna Sesuka Kalian Dan Kalau Aku Biasa Natural Selanjutnya Jika Sudah Di Grading Ini Seperti Biasa Tadi Aku Bilang Kita Share Reset Sudah Share Lanjut Ke Light Ray Nah Di Light Ray Kalau Kalian Baru Masukkan Pertama Otomatis Dia Gini Nah Gini Pasti Jadi Disini Aku Pakai Light Ray Bukan Untuk Kayak Gini Bukan Kayak Untuk Baru Tapi Untuk Fignet Nya Jadi Permanis Video Jadi Keren Keren Kalau Ada Fignet Itu Cara Setting Ini Aku Pakai Dari Yang Preset Itu New Full Effect Nah Ini Kalian Lihat Saja Ini Kalau Kalian Mau Buat Setting Ini Setting Ini Satin Segitu Radius X Y Segitu Segitu Nah Oke Itu Setting Nah Jika Sudah Begini Ini Sudah Sama Otomatis Satu Baris Sudah Selesai Aku Grading Tapi Aku Biasanya Kalau Video Cover Dan Vlog Cinematic Cinematic Itu Pasti Aku Pakai Berhitam Atas Bawah Anamorphic Namanya Nah Itu Kayak Biasalah Kalau Lensa Lensa Biasa Kita Manual Saja Disini Buat Disini Buat Ini Caranya Kita Pakai Cookie Cutter Ini Dia Cookie Cutter Oke Tambahkan Mana Dia Jadi Kalau Preset Kalian Kebanyakan Disini Kalian Geset Giset Saja Nih Nih Mana Tadi Cookie Cutter Nah Ini Nih Aku Aktifkan Nah Ini Otomatis Sudah Kayak Gini Karena Sudah Aku Setting Sudah Aku Buat Cinematic Jadi Kalau Kalian Ada Buat Cutting Cutting Yang Cantik Misalnya Love Bintang Segala Macam Kalau Kalian Males Buat Lagi Atau Biar Sekali Kerja Jadi Kalian Set Saja Disini Kalian Tulis Namanya Kalian Ketik Kalian Set Jadi Kapanpun Ketika Kalian Buka Sony Vegas Dan Kalian Mau Pakai Kalian Cari Saja Disini Aku Sudah Buat Cinematic Tiktak 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 Segala Macam Nah Setting Nih Seperti Ini Untuk Cookie Cutter Sebenarnya Dia Ada Dua Cara Bisa Pake Cookie Cutter Ataupun Menggunakan Pen Crop Kalau Menggunakan Pen Crop Di Per Track Tidak Bisa Karena Tidak Ada Pen Crop Adanya Ini Track Motion Itu Track Motion Untuk Tracking Tracking Segala Macam Nah Kalau Di Pen Crop Kalian Pake Ini Kalian Matikan Yang Ini Karena Kalau Ini Otomatis Dia Semua Ngikut Jadi Caranya Matikan Yang Ini Kalian Naik Seperti Ini Atur Sesuka Kalian Nah Itu Cara Menggunakan Pen Crop Jadi Ada Dua Cara Jadi Itulah Teknik Teknik Grading Yang Aku Pakai Di Sony Vegas Dan Cara Gampang Seperti Itu Oke Sekian Dulu Video Kali Ini Jika Ada Yang Masih Bingung Silahkan Kalian Tanyakan Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Dan Don't Forget To Subscribe Jadi Kalian Bisa Lihat Video Video Terbaru Dari Aku Nantinya Oke See you Next Time Bye